Intro Awalnya aku tuh lamaran, aku pengen tuh ada dekorasinya Yaudah aku coba-coba hunting-hunting dekorasi yang lagi coming, lagi booming sekarang Nah, iseng-iseng google di Instagram, dapetlah bunga kertas Awalnya aku beli dulu ke orang, nah banyak yang respon bagus hasilnya Terus pada tertarik, terus aku mikir disitu Sayangnya kalo misalnya banyak orang yang suka, tapi aku akhirnya ngelempar ke orang lain Aku cobalah iseng-iseng, aku buka sendiri Jadi awal mulanya sih dari situ, dari keisengan aku, akhirnya membawa keberuntungan sih Untuk nama kembang kertas sih, awalnya aku nyari-nyari di Instagram nama yang belum banyak pake Kalo kayak bunga kertas, itu kayak flower, segala macem, nama-nama yang Inggris kan terlalu biasa Akhirnya aku coba meng Indonesia, pake lah kembang Nah, kembangnya kan bahan kertas, yaudah aku gabungin jadinya kembang kertas Usaha ini berdiri sejak 2017, bulan Januari Usaha ini menggunakan sistem PO, jadi pada dasarnya kita gak pake modal sih Modal kita dari hasil PO itu Jatuh bangun ya usaha ini, kita kekurangan orang, jadi orderan makin banyak Tapi yang ngerjain baru satu orang, disitu masih belum ada orang yang ngebuat sih Jadi kita masih-masih cari-cari orang lagi, ngecut beberapa orderan Sampai akhirnya dapet orang baru, mulai berkembang lagi, sampai sekarang Kendala terbesarnya di karyawan kita, karena kalo misalnya satu atau dua orang sakit Jadi mau gak mau, orderan mandek beberapa klien komplain duluan Karena mereka kan pesan ini sesuai dengan schedule mereka Schedule mereka lamaran atau wedding kan udah dijadualin Itu mau gak mau, orderan juga akan mundur Proses produksi mulai dari beli kertas pertama, yang kedua itu bikin pola, terus gunting-gunting Di lem buat dibentuk jadi bunga Kalo untuk warna sih sebenernya tergantung Yang paling disukain sih kebanyakan warna pink sama warna merah Untuk jenis kertasnya dari paper flower ini kita pake kertas dust paint Untuk harga per bunganya, kisaran 15.000-40.000 per bunga Untuk karyawan, awalnya aku sendiri Cuma Alhamdulillah sekarang udah 15 orang Susah-susah gampang sih, kadang kan warnanya suka gak ada, kayak gitu Kita punya supplier sendiri Kita udah punya supplier khusus Jadi kalo kita lagi kekurangan bahan kertas Kita udah langsung kontekkan sama suppliernya Dia gak akan kirim langsung ke rumah Segmen pasar kita itu generasi millennial Kan butuhnya yang kreatif, inovatif, dan unik-unik Nah ini segmentasi kita sebenernya Sekitar 17-35 tahun Produk yang terjual dalam sehari sekitar 300-400 pieces Basis omset kita Alhamdulillah untuk saat ini sekitar 25 juta per bulan Social media kita dikembang kertas C Semua sih di Instagram, Facebook itu dikembang kertas C Ya biasanya mereka order ke aku Terus pilih-pilih warna yang mereka suka Bentuk bunga yang mereka suka Ditentuinlah paket yang akan mereka beli itu seperti apa Konsumen kita paling banyak itu di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya Dan yang terjauh itu kita di daerah Kupang Untuk pengiriman kita menggunakan jasa ekspedisi Harapan kita berdua sih kedepannya usaha ini makin berkembang tentunya Terus makin banyak karyawan yang bisa kita sejahterakan Terus ya makin bisa membantu sesama Jangan ragu untuk memulai usaha Karena gak semua usaha itu dimulai dengan modal yang besar Selamat menikmati